untuk menonton terus video dari channel ini tekan like dan tombol subscribe Halo guys ketemu lagi di channel kami saya auto motor Oke kali ini kita akan membahas tentang cara bisa mengatasi warm setir kejang bunyi kelutuk-kelutuk dah atau setir di belok ini enggak bisa pulang sendiri ya langsung aja guys kita dengar warm setir kejang nih ya langkah pertama kita copot karet bootnya oke kita buka karet bootnya guys nah ini guys red n sebelah kanan ternyata koca ini guys nah itu ya red n kocak juga menyebabkan yang tinggi kelutuk-kelutuk ya guys kita buka karet boot yang sebelah kiri Yes coba kita lihat karet n yang sebelah kiri ya Hai karet n sebelah kiri juga kocak nih guys langsung aja langsung aja kita buka setut as borongnya ya Atau penekan tarang borong kita buka kita buka kaya sangat keras tiga renangan dari baru belum merah dibuka nih guys buka lama sekali nah sampai pada karat ya tempatnya aku kelemasnya sudah pada benang sudah pada kering ini ini juga menyebabkan sterk berat ya jangan lupa guys klik komen dan sosberat ya oke setelah itu kita copot kaut mengait ya lumasnya sudah kering nah ini guys penyebabnya ya yang bikin klotok-klotok ini guys pos warmster sebelah kiri ini guys buka kita coba aja kita copot rekennya ya kita ambil as murnya kita copot reken sebelah kanan jangan lupa guys klik komen dan subscribe ya setelah itu lanjutnya kita copot reken yang sebelah kiri ya jangan lupa selamat menikmati asurnya ya guys nah ternyata stempet atau pelumasnya sudah pada kering dan sudah pada hilang ini guys penyebab pinji geladak-geladak lutuk-lutuk ya boss worm sudah aus dan sudah habis nah ini guys harganya nih guys sangat populas sekali ya ini lagi kotot-kotot ya kita bikin bossnya pakai bahan telepon ya sorry nih guys atau maaf nih guys nggak ada video pas pembikinan boss telpon ya ini yang baru nih guys sudah dibikin sama tukang bubuk jangan pakai besi bossnya guys kalau pakai besi asnya cepat rusak ya pakai perangkat telepon ya kalau bikin boss itu kalau bikin boss worm bawa saja ke pegang bubuk terdekat minta dibikinin boss telepon yang kenceng nah ini ya langsung aja kita masukin ya yes kita pasangin lagi yes ya ya masukin aja agak susah nih guys ya soalnya bossnya itu baru jadi kenceng kita kasih lumas dan setempet yang banyak nih guys agar citir jadi endeng dan awet oke setelah aja kita masukin pasirnya ya setelah masuk kita pasang baut pengait asetir ya oke pemasangan baut ini jangan terlalu kencang dan jangan kendor agar setirnya nggak terlalu berat oke setelah penyetelan sudah pas kita setelah kita pasangin pakai tetelnya guys oke ini setelah itu setelah itu kita kasih lumas lagi di dalam stup asborm ya oke 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 setelah itu kita pasang bautnya dan baut ini jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya agar setir tidak berat dan tidak kita cocah ya oke kita coba dulu ya kencangan apa kurang kenceng oke kita coba dulu kalau sudah pas enak nggak terlalu kencang kita coba dulu kita coba dulu pakai petel obeng lagi ya oke setelah penyetelan sudah selesai udah pas kita petel pakai obeng ini ya oke setelah selesai yuk kita pasang rack-end yang baru ini guys ya oke setelah selesai setelah selesai kita rencangin track yang langsung kelahir ya guys kita pasang lagi eh rack-end yang baru yang sebelah kanan kita pasang nih guys setelah selesai semuanya jangan lupa rack-end kita pancing pakai ring ya yang tadi ring yang gitu ya kita pancing ya lalu lupa dulu guys temen 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 selanjutnya kita pasang karet gudnya setelah itu kita pasang baut atau murd kontrak perot ya selesai kita ikut lagi ya tapi nanti tetap kita sporing ya nah ini perot yang beri yang tadi udah kocak Oke begitu ya guys cara mengatasi war mister soplak atau kocak atau bunyi kelutuk-kelutuk ya nih ini soalnya ya sampai jumpa lagi guys Wassalamualaikum semoga video ini bermanfaat untuk anda semua hai 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 Terima kasih. Terima kasih.